Hey guys, what's up, what's going on? Welcome back to Crypto Halapa Kabar semuanya. Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue, Faih Muhammad. Sekarang itu hari Jumat ya, tanggal 17 November 2023, jam 21.19 atau jam 9.19 waktu Indonesia Barat. Oke, malam ini gue akan memberikan teman-teman analisa altcoin, yang pertama adalah Ethereum dan juga Fetch.ai ya. Karena seperti yang gue sudah bahas di video tadi pagi, ada dua kategori project yang perlu kita perhatikan untuk menyambut fase bullish. Mungkin aja dekat halving atau setelah halving, tapi yang pasti-pasti akan ada fase bullish. Jadi teman-teman bisa melihat token-token atau project-project layer 2 sama AI project ya guys. Kalau untuk layer 2 itu kan ada Polygon, ada Optimism, ada Arbitrum, itu yang gue paham, yang tiga coin itu atau tiga token itu. Terus ada, kalau untuk AI-nya adalah Singularity, itu Agix, tadi pagi kita sudah analisakan. Terus ada Fetch atau Fetch.ai, kalau tickernya itu FET, bukan pakai Victor ya, pakai F. Terus ada Render, Render itu RNDR, cuman gue gak terlalu merhatiin kalau RNDR ya. Jadi gue mau memberikan teman-teman dua analisa aja, Agix sama FET-nya atau Fetch.ai. Sebelum kita ke FET, kita akan melihat data on-chain dari Ethereum ya guys. Yang pada dasar sebenarnya gak ada transaksi kirim Ethereum ke dalam exchange dalam jumlah besar. Dilihat dari matrix yang sementara ini juga masih menurun, cuman memang ada yang perlu kita perhatikan bahwasannya dalam kurun beberapa waktu dari mulai tanggal 6 ya. Dari mulai tanggal 6 atau 5 September sampai dengan saat ini itu matrix sideways atau konsolidasi. Nah justru kalau kita melihat fase konsolidasi seperti ini, gue harus antisipasi atau teman-teman investor pun harus antisipasi. Bisa jadi ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan melihat harga Ethereum pun peak atau top, double top ya ini ya. Jadi takutnya atau poten takutnya memang namanya investor ya guys ya, harga itu menurun karena ada kenaikan matrix. Kalau ada kenaikan matrix berarti coin and transfer, Ethereum and transfer ke dalam exchange itu cukup lumayan. Cuman kalau kita lihat berdasarkan technical analysis pun sebenarnya ya gue mau analisakan memang koreksi. Jadi guys yang perlu teman-teman perhatikan adalah potensi Ethereum itu memang untuk sementara ini adalah bullish. Cuman kalau gue lihat dari sini memang antisipasinya adalah Ethereum itu sideways atau terkonsolidasi. Kalau untuk bullishnya memang kan gue mengupload itu ke 3.033, 3.319 ini adalah Fibonacci extension yang kita tariknya itu dari sini guys. Dari, nah dari sini, sini ke sini dia. Jadi teman-teman harus antisipasi bahwa kenaikan ala A, B, dan C. Baru ntar dia longsor lagi turun ke bawah tapi turunnya kita belum tahu sampai dengan harga berapa. Nanti kita akan analisakan lagi. Nah teman-teman bisa lupakan ini dulu karena kita akan fokus kepada area penurunan di sini. Nah teman-teman perhatikan bahwa gue menduga resisten atas sama level support bawah ini adalah kendang babi. Ini adalah area entry kita ya 1540-1460 kemarin di grup telegram atau di tiktok live. 1540-1460 kenaikan sampai dengan sekian sebenarnya. Kalau teman-teman lihat-lihat lagi di grup telegram teman-teman bisa nemuin ini dia. Jadi potensi yang harusnya atau akan terjadi menurut gue adalah Ethereum ini dia akan terkonsolidasinya itu 3-way movement sih sebenarnya guys. Di sini ntar ABC. A, B, C nya itu teman-teman harus lihat-lihat ya guys apakah 0,6 atau 0,5. Karena kalau gue lihat-lihat sih sebenarnya antara harga Rp18.28 dan Rp17.55 di sini. Pun seperti ini naik bisa potensinya bisa. Ya pasti harus ada dongkrakan dari news juga ya. Mudah-mudahan sih Ethereum ETF di-approve tapi gue juga gak tahu kapan Ethereum ETF ini akan di-approve. Jadi masih abu-abu. Cuman yang pasti adalah kalau mungkin teman-teman mau ngambil keputusan untuk longing by position. Karena melihat potensi harga Ethereum nya itu akan naik ya teman-teman bisa melihat ini sebagai support. Cuman yang pasti adalah gue menunggu harga Ethereum itu masih akan menurunnya sampai dengan antara Rp16.52 atau kembali lagi ke Rp15.50 sih sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat-lihat berdasarkan patternnya atau melihat berdasarkan market strukturnya yang ada di sini. Itu seperti double three guys. Jadi kita harus mencari Y nya. Y nya itu either dia adalah flat. Flatnya itu bisa saja di atas Rp16.52 ya guys. Di atas Rp16.52 karena apa? Karena ditopang juga dengan level support yang ada di sini. Jadi potensi itu Rp16.52 pun sangat-sangat possible. Atau ternyata dia fake out. Karena kan kalau kita lihat atau kita seperti ini kan ya akan membentuk sebuah triangle kan. Cuman kita belum tahu triangle nya itu karena yang bearish pattern atau bullish pattern. Cuman yang pasti adalah kita harus melihat penurunan sementara ini itu adalah sampai dengan Rp15.90 paling dekat. Nah kalau untuk teorinya adalah teman-teman bisa melihat ini dia. Either itu adalah ini zigzag corrective atau zigzag correction pattern yang ada di sini W, X, dan Y. Atau dia ini dia. Ini untuk yang kombinasi dengan flatnya. Jadi flat itu membentuk higher low. Justru sedangkan kalau untuk yang zigzag dia membentuk lower low. Gitu ya. Nah jadi teman-teman harus melihat apakah Y nya itu dia membentuk lower low. Kalau berdasarkan intermediate atau minor. Ini minor ya. Kalau minor dia membentuk higher low. Cuman kalau untuk menit atau minute degree nya dia membentuk higher low di sini dia. Kecil gitu dia. Ini lower low ini higher low gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitung mungkin gini kali. A, B, C, W, A, B, C, X. Mungkin seperti itu ya. A, B, C. Ini kalau flat mungkin seperti itu. Kalau nanti memang dia membentuk lower. Seperti ini dia nanti beruntuk naik atas. Gitu. Jadi kita lagi nyari Y nya sebenarnya. Y nya disini kah atau ekspektasi kita adalah seperti ini. Baru ntar harga naik. Naiknya seperti yang gue bilang tadi ya. Naiknya itu 3.333. Sampai dengan 3.319. Ini dia guys. Kalau teman-teman mau sabar untuk swing. Ini ya. Teman-teman nyarinya 16.50, 15.90. Kalau teman-teman mau swing. Kalau mau scalping ya fokus. Lihat aja diperhatiin di sini nih. 0.5, 0.6. Kalau mau scalping. Naik sampai dengan 1.900 pun lumayan sebenarnya. Scalping. 9 atau 10 persenan. Ini untuk ethereum. Kalau untuk fetch.ai basically. Gue sebenarnya masih sama aja ya. Sama seperti ethereum. Potensi memang koreksi. Cuma yang kita harus hitung adalah. Gue gak akan. Ini ya guys. Gak akan memberikan teman-teman analisa untuk. Bullish skenario. Apa namanya. Minor degree nya. Minor degree untuk 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau minor degree itu. Potensi new all time high itu pasti. Karena yang gue lihat. Untuk sementara ini sebenarnya harga. Fet ini dia akan terkonsolidasinya. Pada rangenya. 0,5 sampai dengan 0,2. 0,5 sampai dengan 0,2. Dengan potensi kenaikan itu. Berarti. Di sini dia. Fibonacci 0.618. Fibonacci 1.618. Potensi kenaikan itu di sini dia. Kalau kenaikan di sini. Teman-teman berarti. Bisa hiraukan yang ada di sini. Bisa hiraukan itu. Berarti ini adalah. A. Ini adalah B nya. Ini adalah. C nya. Sampai dengan sini ya. Ini adalah minor. Nah gitu dia. Potensi sampai sini ya. 0,786. Cuman fokusnya aja. Si 0,618. 1, 0,1. Untuk new all time high. Ya belum tau. Tinggal kita lihat aja. Sentimennya seperti apa. Possible banget. Kalau mau new all time high pun. Ada perhitungannya. Seperti yang gue bilang barusan kan. Mana tadi barusan. Ini dia. Sorry. Ini dia. Ini bisa kita lupakan. Nah. 3, 4 dan 5 nya. Ntar kita akan cari. Yang pasti. Kalau udah 1, 2 ketemu. 3 nya itu pasti akan lebih bulis daripada 1 gitu ya. Yang kita harus fokuskan adalah yang disini dulu dulu. Karena kalau gue ngeliat berdasarkan analysis Elliot Wave. Korektifnya belum selesai ini dia. Belum ketemu AB dan C. Either mau untuk yang impulsif. Impulsif ini. Either mau untuk yang korektif. Seperti ini AB dan C. Kalau teman-teman melihat ini. AB dan C bisa. Kalau new all time high bisa aja guys. New all time high bisa aja. Seperti ini bisa aja. Buna C1. Cuma teman-teman harus melihat Bitcoin kemarin. AB dan C. Karena ini korektif kan. W, X, Y, X, Z. Oke. AB dan C. Baru dia. Ini dia. Apa namanya. Triple combo. W, X, Y, X, dan Z. Gak kelihatan. Ini dia. Gitu. Nah ini yang Bitcoin. Jadi. Fetch bisa jadi. Kalau mau new all time high. Cuman gak usah muluk-muluk dulu guys. Yang paling dekat adalah sini dia. 1 0 1 8 0 6 18 0 7 8 6. Oke. Ini ya guys. Keduanya. Jadi. Teman-teman fokus pada support-support. Ini dia. 0 5 0 6 0 7 0 8. Ntar kita akan lihat dulu nih. Reaksi pasar seperti apa. Terus juga. Apa namanya. Market struktura itu seperti apa. Teman-teman pasti adalah. Harus. Bisa nih. Bisa. Bisa. Apa namanya. Diagonal. Leading diagonal. Atau fake out. Bisa. Dia fake out di 786 886. Jadi mungkin gini ya. Kan A. B. C. Bisa disini. Karena dia. Ada support juga kan. Ada support trend line. Atau bisa. C. Disini dia fake out. Beruntar dia naik. Ini dia guys. Yang bisa gue sampaikan. Malam ini. Untuk. Ethereum. Dan juga. Fetch. Sip. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang sudah. Menonton. Sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gua faimu amat. Kalian. Jangan sakit-sakit. Saya terus. Karena saya Tomahal. See you guys on next video. Peace out.